Halo sahabat wirid, terima kasih untuk semua sahabat wirid Traveling with Jesus yang selalu mensupport channel ini. Hari ini, Selasa 25 Januari 2022, hari biasa, pekan biasa ketiga. Renungan hari ini akan dibawakan oleh Pak Amandus dari Maumere dan akan dilanjutkan dengan doa bersama Paus Franciscus untuk pemulihan dunia dari pandemi COVID-19. Jangan lupa subscribe, like, komen, juga share video ini karena dukungan dari sahabat wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Prawan Maria yang tidak bernoda mempelai mu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada kesebelas murid dan berkata kepada mereka, Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang satu, dan orang itu akan sembuh. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat wirid yang terkasih, Pesan iman dan moral dari Injil Markus hari ini, mengingatkan kita tentang perintah Yesus, untuk pergi dan memberitakan Injil ke semua manusia. Ini tidak hanya tugas para murid Yesus semata, tetapi juga menjadi kewajiban kita sebagai para pengikut Kristus. Pergilah, kamu diutus. Sebagai umat Kristiani, kita diajak dalam setiap bagian akhir dari perayaan Ekaristi. dan semuanya menjawab amin, baik sadar ataupun tidak sadar. Kita semua diperintahkan oleh Yesus, untuk memberitakan Injil Allah ke segala penjuru. Bagaimana dengan kita sahabat wirid? Sudahkah kita memberitakan Injil? Sahabat wirid yang tercinta, kita tidak harus menjadi biarawan atau biarawati dulu, untuk mewartakan Injil Kristus ke seluruh dunia. Sejatinya sebagai pengikut Kristus, kita memberitakan Injil mulai dari tempat kita berada dengan cara yang paling sederhana. Biarkanlah orang mengenal siapa Kristus melalui tingkah laku, putur kata, dan sikap kita. Kita dapat mewartakan Injil Kristus sesuai dengan bakat dan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Tanpa malu dan gentar, itulah perintah Tuhan kepada kita. Dengan memberitakan Injil kepada semua manusia di dunia, maka semua manusia akan menikmati berkat keselamatan yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Marilah kita memohon dan membiarkan kuasa roh kudus Allah bekerja dalam diri kita. Sehingga kita dimampukan untuk memberitakan Injil Allah ke segenap penduru. Karena Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita ketika kita memberitakan Injil. Sehingga Injil yang kita beritakan itu bukan hanya perkataan kita saja, melainkan dengan kuasa Tuhan. Kita yang selalu setia menjadi saksi Kristus dalam memberitakan Injil dan taat akan segala perintahnya akan mendapat upah yaitu dapat menikmati segala janji Tuhan. Sahabat wirid yang dikasih Tuhan, selamat memberitakan Injil Kristus dengan kuasanya. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati. Bersama Kristus, kita bisa. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Transistus. Kami datang ke dalam rengkuhan tanganmu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadapmu, Bunda Allah dan Bunda kami dan mencari perlindungan di bawah naunganmu. O perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandanganmu yang penuh belas kasih kepada kami. Iburlah setiap pribadi yang berada di ambang yang keputus asaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai yang terkenang dimakamkan dengan cara yang membukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran seluruh. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang ambil oleh dunia kecemasan pada masa depan dan dapatnya bagi perekonomian serta kepercayaan. Buda Allah dan Bunda kami doakanlah kami kepada Allah Bapak yang penuh belas kasih agar masa sulit menurasa cuman ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyusun. Ya Bunda, seperti yang telah engkau lakukan di kanan, mohonkanlah kepada Putra Ilahimu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan dan para relawan yang berada di keadaan depan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabda menganggung dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. Perawat yang terberkati terangilah pikiran dan perasaan dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah agar mereka dapat menemukan solusi efek yang berusaha membantu dan penyelitian ilmiah dan penyelitian ilmiah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidarisasi di masa depan. Maria yang tersuci gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menumpuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan kecegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kekadaran akan ikatan yang menyatukan kita. sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas kami bisa membahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman tekun dalam pelayanan segeluh dalam doa. Bunda Maria penghibur orang berduka rangkulah semua anakmu dalam masa sulit ini dan bawalah doa-doa kami pada Allah agar Allah mengulirkan tangannya yang penuh kuasa untuk mendebaskan imatnya dari situasi pandemi yang mengerikan iman sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami sebagai tanda pengharapan dan keselamatan kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya ya perawan ya perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Bapak kami yang ada di dalam surga dimuliakanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Kemuliaan kepada Bapak Putra dan Rokudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin Ya Yesus yang baik ampunilah dosa-dosa kami selamatkanlah kami dari api neraka dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu Amin Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria kita semua dibebaskan dari kutukan dipenuhi dengan sukacita cinta dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal peninggian kesehatan kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah kesejahteraan kemenangan rendah hati dan perkenanan Tuhan Amin Saudara-saudari para sahabat We're Retraveling with Jesus Marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua Tuhan sertamu dan sertamu juga Semoga saudara-saudari sanak keluargamu usaha-usaha pekerjaan-pekerjaan kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak Putera dan Roh Kudus Semoga Tuhan selalu menyertai kita Syukur kepada Allah Amin Demikian bacaan hari ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe like kami di facebook follow kami di instagram We're Retraveling with Jesus Sampai jumpa lagi di video selanjutnya sub indo by broth3rmax Kepodula sub indo by broth3rmax